Intro Baiklah teman-teman, disini saya Alman mempresentasikan mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia Yang pertama dimulai dengan istilah tirani matahari terbit Tirani matahari terbit adalah istilah yang diperlukan untuk melampangkan tindakan kesebenaran-undangan Jepang yang datang ke Indonesia atau yang sering kita sebut dengan psikopotoritas Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 Tepatnya di Kalimantan Timur, Tarahan Nah, kedatangan Jepang di Indonesia diterima baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang mengadakan propaganda Propaganda yang dilakukan oleh Jepang ada sebanyak tujuh cara Nah, dengan propaganda yang dilaksanakan atau dibuat oleh Jepang Bahwa bangsa Indonesia menjadi patuh dan mengikuti apa berintah dari Jepang Oleh karena itu, Jepang bersikap semenang-menang dan mengadakan pengerahan serta penindasan Pengerahan dan penindasan yang dibuat oleh Jepang adalah melalui tujuh kebijakan yang dibuat oleh Jepang Yang pertama adalah kebijakan ekonomi perang Kebijakan ekonomi perang adalah kebijakan yang dibuat Jepang Di mana Jepang menggali seluruh kekayaan ekonomi Indonesia untuk menopang Jepang di Asia Baik sebagai modal Perang Asia Timuraya atau Perang Dunia II Dan sebagai modal kehidupan bangsa Jepang di Asia Yang kedua, kebijakan di bidang perkebunan Kebijakan di bidang perkebunan adalah kebijakan di mana Jepang membuat salah satu keputusan Untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan bangsa Eropa dalam bidang perkebunan Oleh karena itu, komoditas-komoditas perkebunan yang ada di Indonesia mengalami pembukuan atau terhambat Karena tidak dapat disalurkan ke luar Oleh karena itu, perkebunan di Indonesia mengalami kegagalan atau kemuduran Kemuduran itu memicu Jepang untuk memperbaharui kebijakan Dan muncullah kebijakan pertanian Kebijakan pertanian adalah kebijakan di mana Jepang mengganti tanaman-tanaman perkebunan menjadi tanaman-tanaman baru Contohnya asap bunga, padi, jarak, dan lain-lain sebagainya Kemudian, selanjutnya adalah kebijakan ekonomi uang Kebijakan ekonomi uang yang diadakan Jepang di Indonesia Yang pertama, melalui likidasi perusahaan-pesahaan dan bank-bank buatan bangsa Eropa lainnya Yang sebelumnya sudah dibentuk sebelum kedatangan Jepang di Indonesia Selain dari itu, Jepang mengambil alih keuangan di Indonesia Baik itu mata uang yang diganti dari gulgan menjadi yen Maupun bank-bank bangsa Belanda yang tadi untuk sebelumnya diganti menjadi bank-bank bangsa Jepang Selanjutnya, kebijakan di bidang pengendalian pendidikan Bangsa Jepang tetap membiarkan bangsa Indonesia untuk memprolet pendidikan Hanya saja, pendidikan yang diberikan oleh bangsa Jepang adalah Bertujuan untuk membentuk kader-kader atau organisasi Sebagai pelopor untuk menguasai Asia Timur Raya atau menguasai Asia Dan di sini yang ditekankan adalah Indokrinasi ke Jepangan Atau bangsa Indonesia sekolah untuk belajar gagasan-gagasan ke Jepangan Nah, di sini di dalam pengendalian pendidikan Jumlah sekolah, baik itu sekolah dasar Atau lanjutan tingkat pertama Itu dikurangi atau beberapa banyak dari sekolah itu ditutup oleh Jepang Nah, kemudian kebijakan pengendalian kebudayaan Kebijakan pengendalian kebudayaan yang diadakan oleh Jepang Yang pertama yang dapat kita ketahui adalah Indonesia diajarkan menggunakan bahasa Jepang Jadi, kita bangsa Indonesia Boleh menggunakan bahasa daerah kita Namun kita tetap memperoleh kebudayaan mengenai kebudayaan bahasa Jepang Yang kedua Lagu Indonesia Raya dapat dinyalikan bersamaan dengan lagu Kimi Gayo Yang ketiga Bendera Indonesia dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera Hinomaru Dan yang selanjutnya Indonesia juga diajarkan untuk menghormati Kaisar bangsa Jepang atau yang sering disebut dengan Kaiso Selanjutnya, kebijakan yang terakhir adalah kebijakan pengusaha Kebijakan pengusaha atau kebijakan kerja paksa adalah kebijakan yang pada awal mulanya adalah 12 jam Yang kemudian juga menjadi 24 jam Oleh karena itu, pada kebijakan pengusaha, banyak rakyat Indonesia menjadi korban Baik itu menjadi berandangan, baik itu adanya menyakit kudis, baik itu bangsa Indonesia yang mengalami kemudian atau kemudian yang besar Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia pada awal mulanya diterima baik oleh Indonesia Terlebih-lebih, propaganda Jepang yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Yang menyelamatkan atau membebaskan bangsa Indonesia dari bangsa barat Atau dengan tujuh cara propaganda lainnya Membuat Indonesia yakin dan menghormati Jepang Nah, formatnya Indonesia kepada Jepang itulah yang dimanfaatkan sebagai cara untuk menindas Indonesia Dan memerahkan seluruh kekayaan yang ada di Indonesia Oleh karena itu, kedatangan Jepang selama lebih kurang 3 tahun setengah di Indonesia Merupakan penindasan yang tegak dan yang paling berbaraya atau paling ganas dari para penjaga-penjaga yang ada di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya